Halo teman-teman semua di video kali ini aku akan membagikan beberapa hal yang perlu kalian siapkan untuk memulai produk fotografi mungkin beberapa dari kalian masih bingung apa aja sih yang perlu kalian siapin untuk memulai foto produk nah di video kali ini aku akan bahas Oke yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu kamera tetapi buat kalian yang mungkin masih belum punya kamera atau kalian lagi nabung membeli kamera dan bisa langsung coba memakai HP kalian jadi jangan sampai karena kalian gak punya kamera kalian jadinya terhambat gak bisa mulai nyoba nanti di video selanjutnya aku akan memberikan beberapa contoh untuk foto gimana sih cara foto produk pakai HP Oke hal kedua yang perlu kalian siapkan adalah lighting karena lighting ini menurutku salah satu hal yang cukup penting juga dalam fotografi ya kalau misalnya kalian foto produk kalian nih tanpa lighting pasti hasilnya kurang maksimal tapi kan bisa kalau pakai lampu rumah aja ya sebenernya bisa aja sih kalau misalnya kalau pakai lampu rumah tapi menurutku hasilnya pasti bakal kalah kalau kalian pakai lighting ambroper tapi kan bisa kalau pakai lensa yang aperture besar ya bisa aja sih mungkin kalian pakai lensa kalian yang harus 1.4 atau 1.8 tapi menurutku bakal lebih bagus kalau kalian pakai lighting ini jadi saya sarankan kalian siapkan lighting untuk membuat foto kalian jadi lebih bagus oke yang ketiga yang perlu kalian siapkan yaitu background atau alas buat naro kota kalian ya sebenarnya alas ini bisa kalian nakalin juga sekretif kalian misalnya kalian mau foto langsung di meja kalian atau di lantai atau misalnya kalian foto di outdoor itu juga bisa tergantung kreativitas kalian oke yang keempat yang perlu kalian siapkan yaitu prop nah prop ini atau bisa disebut property bisa digunakan untuk melengkapi foto dari produk kalian misalnya nih kalian foto parfum ini kan kalau misalnya kalau foto parfumnya doang itu agak bolos ya tapi bisa juga sih kalau misalnya kalian punya konsep untuk foto parfumnya aja tapi kalau misalnya kalian tambahin misalnya sama packagingnya pasti bakal lebih bagus atau misalnya kalian bisa pakai nih batu ini kalian bisa pakai batu ini kalian tata di alas kalian lalu kalian foto produk kalian di atasnya pasti hasilnya juga menarik oke yang kelima yang perlu kalian siapkan yaitu produknya tentunya ya kalau nggak ada produk kan mau foto apa gitu masa background aja atau alas aja kan oke kalau gitu berhubung kita udah siapin nih semuanya kita butuh apa aja langsung aja kita coba setup buat kita potret let's go oke teman-teman peralatan kan udah disiapin nih dan udah aku setup langsung aja yuk kita foto oke gimana teman-teman buat hasilnya jangan lupa kalau ada kritik dan saran kalian boleh banget nih langsung tulis di kolom komentar ya biar kita sama-sama belajar oke sekian dulu untuk video kali ini dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videoku sampai akhir dan semoga videoku dapat bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk kalian terus berlatih di rumah ya agar ilmu kalian atau skill kalian makin bergembang dan jangan lupa kalian nantikan video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati